Intro Halo adik-adik, kita akan belajar lagi tentang sistem sirkulasi pertanyaannya kali ini adalah darah kaya oksigen yang dipompa jantung berasal dari yuk kita aja bersama-sama jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah dimana fungsi jantung sendiri yaitu memompah darah ke paru-paru dan seluruh tubuh proses peredaran darah dalam jantung dimulai dari atrium kanan menerima darah yang rendah oksigen atau kaya dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena kafa dan memompahnya ke vertikal kanan darah dari vertikal kanan tersebut dipompa keluar jantung menuju paru-paru dimana terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen darah yang kaya dengan oksigen tersebut dipompa masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis dan dipompa ke vertikal kiri dimana vertikal kiri yang memompah darah kaya dengan oksigen tersebut ke seluruh tubuh melalui aorta kemudian dari penjelasan tersebut maka didapatkan bahwa darah yang kaya oksigen yang dipompa jantung berasal dari B yaitu atrium kiri yang didapatkan dari penjelasan yaitu pada paragraf ketiga darah kaya oksigen dipompa masuk ke atrium kiri terima kasih selamat menikmati